Portrait Portrait Apakah kamu pernah dengar kata-kata ini? Portrait mulai populer dari awal abad ke-13. Yang artinya, representasi. Portrait adalah karya tanda kasih untuk orang yang dikenal. Sebuah monumen penanda. I was here. Waktu itu, portrait yang berupa lukisan hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang kaya. Portrait juga dianggap sebagai seni yang memiliki nilai emosional. Untuk mengabadikan kenangan akan seseorang. Dan nilai tersebut masih relevan hingga saat ini. Seperti pada lukisan, patung, dan finally, photography. Pernah dengar kamera obskura? Dialah asal mula dari fotografi. Dulu, pelukis menggunakan teknik ini untuk mempercepat melukis. Berabad-abad kemudian, studio fotografi komersial dibuka. Dan portrait akhirnya dimiliki oleh banyak orang. Kalau mereka tidak ada yang tersenyum. Jelas aja. Waktu itu mereka harus duduk diam. Sambil disanggang oleh alat leher dari besi. Sampai 4 menit lamanya. Bagaimana, Nona? Sudah siap? Sudah sejak tadi. Baiklah, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Steel. Steel. Anam, tujuh, delapan. Steel, Nona. Ya. Sepuluh, sebelas. Alamak! Apa gerangan terjadi, Bu? Tampaknya ada gangguan teknis. Bagus, 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 bagus. Dan Anda telah menjadi saksi bagaimana sejarah baru fotografi tercipta. A new portrait photography invention has been made by OPPO. Kini, semua orang bisa menjadi portrait expert. Tidak, jangan lupa kamu. Tidak, jangan lupa kamu. Tidak.